Kang Bro, ini sebuah video istimewa karena IBB diundang oleh salah satu helm lokal yang luar biasa terkenal yaitu KYT yang memiliki company bernama Tarakusuma IBB diundang oleh Cak Mugi yang memang selama ini handle seluruh pembalap MotoGP yang bernama di bawah KYT dan juga Suomi jadi saya harus tahu bahwa Suomi itu sebenarnya juga KYT karena Suomi sudah diakuisisi oleh Tarakusuma jadi ini adalah sebuah pengalaman luar biasa karena IBB diundang secara khusus untuk dibuatkan helm jadi ini helm sudah semi-semi race ini adalah special helmet yang diracik oleh KYT untuk kebenaran IBB pastinya dan kebetulan IBB bertemu Cak Mugi yang menerangkan secara detail seperti apa helm MotoGP sayang banget ini video tidak lengkap tapi IBB share sama semuanya supaya sama tahu bahwa ternyata standar yang digunakan oleh KYT itu memang luar biasa standar yang sudah harus kita akui baik banget ya karena sudah digunakan para pembalap MotoGP jadi kita juga melihat helm yang digunakan Iannone di sana juga ada helm dari Andrea Iannone Andrea Dovizioso juga dan kalau kita lihat memang menurut informasi Cak Mugi khusus untuk helm Suomi yang digunakan Andrea Dovizioso itu diukur dengan presisi menggunakan laser karena bentuk muka dari Andrea Dovizioso ternyata cukup unik menurut informasi Cak Mugi jadi bentuk muka Eropa dan Asia itu beda banget jadi kalau bentuk Eropa itu lebih slim pastinya Cak kalau kita rada mebegar rada apa namanya cabi tapi kalau untuk Eropa memang sangat kecil ya mukanya kecil dan itu diukur secara presisi menggunakan laser dan informasi tersebut dijabarkan secara gamblang dan yang menarik adalah ketika kita di sana juga Cak Mugi menantang kita untuk menginjak atau terserah mau diapain salah satu visor dari helm KYT yakni C5 dan kita surprise ternyata Cak setelah kita jajal untuk melakukan apa namanya diinjak dengan bobot IWP yang cukup gambot ya dengan kondisi yang sangat ekstrim pun tetap tidak pecah jadi artinya apa? memang KYT sangat fokus supaya mencegah adanya helm pecah karena itu sangat berbahaya bagi biker jika crash oleh karena itulah bahan yang digunakan rata-rata visornya sangat alot itu yang menjadi poin penting dari KYT dan kalian bisa perhatikan saja video ini pada saat pengetesan yang IWP lakukan langsung di lokasi di markas besar KYT atau Tarakusuma berikut ini helm ini ternyata memang didesain sekuat mungkin dan toleransinya adalah tidak boleh pecah walaupun dengan benturan sekuat apapun ini punya C5 dari KYT ini kaca anti fog, IWP akan coba untuk injek nah untuk bukti ini ya nih sambil bisa lihat nih tuh ini posisinya udah bener-bener penyak nih tuh ya kan gila ya jadi saya pentur Fandra coba Pan injekin Pan ini sambil lihat Fandra sedang injek ya seperti itu nah ini tadi satu kaki, kita coba sekarang dua kaki injek nah gila sadis 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 ya 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 ini gila galen yang modulan biasanya ada tb nah ini surga tiga itu tidak top seperti ini oh iya malah ini masuk bener mas biasanya tindulah nah gitu begitu Beda. Semua juga penghasil seperti itu. Nanti keempat ini baratnya bukan ibu atau bentuk di sini. Nah, seperti ini. Ini benar-benar. Tergantung bukan terakhir dari toko itu bahagia. Belum itu dia. Cara penyimpanannya gimana sih? Nah, si pen yang bagus itu apa? Si pen yang bagus, karena sudah Usahakan kaca tertutup, angin masuk dari ada simpulasi. Duh, usahakan itu kan aku tutup ya? Ya, sorry. Gak. Kalau ditutup gak apa? Apalagi harus dipakai. Bisa dari gue ya. Boleh. Dipakai kantong. Tapi gak, catatan sudah setang hari ini. Setang hari sudah kena simpulasi angin, baru pakai kantongnya itu lantang. Gak apa-apa. Kok suka bilang kaca ini? Gimana? Gak apa-apa? Justru ini lama-lama. Gak apa-apa? Karena kan kita lembapan itu terus. Jadi, berapa bulan kemudian sampai saya kelembapan itu. Mas, kalau silikat gel gimana mas? Kenapa? Dikasih silikat gel. Bahkan itu yang... Mengurangi kelembapan. Oh, itu juga bisa itu. Itu bisa. Itu bisa. Itu mau ganti. Kalau itu, yang keluarnya sub... Apa itu? Ion-ion itu loh. Plasma cluster. Saya juga punya. Di sini juga ada. Juga... Ngedot-sidot gini. Juga orang-orang ini. Dibet-betongan jauh. Berarti penyimpan itu jangan sampai loktor. Jangan lebar. 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 Jadi ini kondisi-kondisi. Masih bersih gitu. Apalagi abis ujah. Jangan lebar. Jangan lebar. Jangan lebar. Jangan lebar. Jangan lebar. Jangan lebar. Buka semuanya. Buka semuanya. Ini ada sikat. Ini ada air. Ini ada air. Gimana? Mana ada sikat? Air. Pakai air. Kalau enggak, kalau aja. Membel lagi. Gini. Oke, hujan gak ada panas. Kasih ke depan rimas. Usahakan gak dicuci. Karena kan dicuci kalau gak ada panas kan. Kepala-kepala airnya. Kepala ini kalau. Usahin. Oh iya tuh. Sekolah ini kan gak malah benar. Ini berarti menurut yang pas gue. Cepet ini. Kayak gini. Gak gini. Kalo tadi kemana ya? Sekolah ini. Itu. Jadi ini buat. Percewis. Usahnya tuh. Usahin. Sebenarnya gak. Gak iti ya mas ya. Membantu. Membantu. Membantu aja ya. Intinya sih ini. Ya sekarang bayarannya gak kasih Iman. Masih ngomong dari pusat. Cepet. Cepet. Terus diperhatikan. Iya sih. Iya sih. Karena kalau produksi itu. Iya kalau Iman. Barang-barang. Di sini kan. Oh iya bener. Kalau dari dulu. Saya bikinnya gobi. Tapi saya bikinnya di dalam. Oh. Tutup. Ini akan injek nih. Helm. Sorry. Kacanya dari C5. Dan memang standarnya. Ini sama dengan MotoGP punya. Jadi helm MotoGP. Ini akan coba untuk injek. Nih. Ini utuh nih ya. Nih. Gila gak tuh. Tuh. Bener-bener rata. IBB bobot 87 kg. Setelah balik. Seperti semula. Gak cah. Amazing technology. Jos Gandos. Tom Markoto. Belekok pokoknya. Makasemun. Ini IBB sudah kasih contoh. Untuk kaca. Yang anti-foc. Langsung dari KYT. Dan itu biasanya di. Berikan untuk. Race Pro. Ya. Hususnya untuk C5. C5 pun ada dua jenis. Ada dua jenis dimana. Untuk. Visornya sudah dibekali. Dan tidak. Nah. Ini IBB. Depan IBB. Sekarang bersama Pandra. Ini udah membawa. Kaca yang belum anti-foc langsung. Bisa. Kita perhatikan. Dan kita bandingkan dengan tadi. Monggo Pan. Ya. Ya kan. Bedanya. Oke. Sekarang IBB. Akan bawa yang anti-foc lagi. Membandingin. Nah. Ini sekarang. IBB. Bawa lagi yang anti-foc nya. Oke. Silahkan Pan. Ya. Oke. Bersih. Nah. Sekarang ambil langsung Pan. Yang tadi Pan. Berbandingin. Sampai bisa bandingkan. Wah. Teknologi memang gila. Cak. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari KYT Cak. Yang pertama adalah penyimpanan helm. Ternyata. Sangat disarankan kalau sampean. Sehabis menggunakan helm. Posisi visor itu selalu dibuka. Itu sangat penting. Untuk. Mencegah adanya jamur. Karena. Ketika pada kondisi lembab. Maka ada kecenderungan. Jamur akan datang pada form sampean semuanya. Yang kedua adalah umur helm. Sangat disarankan sebenarnya. Helm diatas 3 tahun. Memang ada waktunya diganti dengan yang baru. Karena kekuatan shell. Itu yang namanya aging cahaya. Jadi ada proses aging atau penuaan. Yang kadangkala kualitas atau kekuatan dari shell sendiri. Tidak akan sebagus pada saat baru. Jadi untuk proteksinya tidak maksimal. Walaupun tentu semua tergantung dari penyimpanan. Kalau sampean simpan dengan baik mungkin bisa lebih lama. Tapi kalau sering kena panas. Kemudian juga sering kita gunakan setiap hari. Pasti aging untuk shell nya sendiri akan cepat sekali terjadi. Makanya lebih baik menggunakan helm. Berumur 3 tahun ke bawah. Dan diatas 3 tahun disarankan ganti yang baru. Itu untuk optimal protection nya. Semuanya terserah sampean cah. Kemudian juga helm MotoGP. Ini adalah special helmet yang memang sudah lulus. Sertifikat yang dicanangkan oleh Dorna. Jadi tidak mudah itu. Karena memang sepertinya benar-benar dilakukan. Atau benar-benar dites secara akurat dan presisi. Sehingga bisa kita katakan bahwa KYT untuk teknologi. Tidak perlu sampai ragukan. Karena ya sama tahulah suami sudah diakuisisi Tarakusuma. Ini artinya apa? Secara teknologi sudah dikuasai juga oleh KYT. Walaupun tentu saja semua tergantung dari tipe untuk helm itu sendiri. Jadi itu aja sih informasi. Buat semen semuanya dan matenun buat Tarakusuma. Termasuk Cak Mugi yang dengan telaten. Serta Sudi mengundang Iwan Benaran ke lokasi. Dan diberikan semacam ya sedikit edukasi. Yang bisa ibu-share ke semen semuanya. Jadi itu aja. Melaporkan langsung dari Tarakusuma. KYT pastinya. Dan juga teman-teman yang di sana. Ibu aturkan. Terima kasih matenun. Dan seperti biasa Cak. Kalau semen suka video ini semen like, share dan subscribe. Ojo latih kangmas. Sama solat lima waktu. Karena itu yang paling penting. Jangan pernah ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yuskandos.